Intro Penggemar film agent rahasia pasti gak asing lagi dengan seri film Kingsman yang terdiri dari Kingsman The Secret Service pada tahun 2014 The Kingsman The Golden Circle pada tahun 2017 Seri Kingsman seharusnya masih berlanjut di film ketiganya Namun pihak studio dan sutradara Matthew Font memutuskan untuk merilis film prequelnya terlebih dahulu Film prequel yang diberi judul The Kingsman ini menceritakan asal-usul terbentuknya organisasi Kingsman Film ini bahkan berlatar belakang jauh sebelum film pertama Kingsman Itu sebabnya The Kingsman menampilkan deretan karakter yang belum pernah muncul di dua film sebelumnya Berikut review film The Kingsman The Kingsman berkisah tentang seorang bangsawan yang bernama Orlando Oxford yang diam-diam menyelidiki permasalahan antara Inggris, Jerman, dan Rusia Untuk melancarkan misinya, Oxford menyiapkan para pelayannya untuk menjadi mata-mata Hebatnya lagi, para pelayannya juga mengembangkan jaringan mereka ke negara lain Dua film pertama Kingsman lebih fokus pada perjalanan FC yang menjadi seorang ejen rahasia Kingsman Kedua film tersebut sama sekali tidak menceritakan bagaimana bisa menjadi sebuah organisasi ejen rahasia Kingsman bakal menjawab pertanyaan kamu mengenai asal-usul terbentuknya Kingsman yang ternyata telah ada sejak Perang Dunia Pertama Sutradara Matthew Font sekaligus menjadi penulis naskah The Kingsman menciptakan sejarah alternatif Perang Dunia Pertama sebagai latar belakang terbentuknya Kingsman Gak heran, kamu bahkan akan menemukan banyak karakter film ini yang didasari dari tokoh dunia nyata yang punya peranan besar atas terjadinya Perang Dunia Pertama Seperti dua film Kingsman sebelumnya, konflik Perang Dunia Pertama di The Kingsman juga ditampilkan dengan gaya yang sedikit konyol dan nyeleneh Bukan rahasia lagi bahwa jumlah film Perang Dunia Pertama memang tidak sebanyak film tentang Perang Dunia Kedua Nah The Kingsman bisa dibilang sebagai dobrakan baru di antara film-film bertema Perang Dunia Pertama karena penceritanya yang lebih menyeleneh Bukan seri Kingsman namanya jika tidak menampilkan film kejam dengan tingkah yang menyeleneh Ciri khas tersebut juga bisa kamu temukan di film The Kingsman Agar film ini lebih menarik, sutradara Matthew Font sampai menyembunyikan identitas film di hampir di sepanjang film ini Lalu identitas film dibuat sebagai plot twist di akhir film Sayangnya metode plot twist seperti ini malah membuat penonton jadi bisa menebak jika filmnya adalah orang yang selama ini terlihat di pihak yang baik Yang cukup disayangkan sutradara Matthew Font membangun latar cerita yang kurang kuat untuk karakter yang disiapkan sebagai film kejutan di film ini Hal itu membuat penonton kurang mendapatkan efek kejut ketika identitas asli filmnya terungkap Soalnya penonton tidak dibuat bersimpati atau merasa terikat dengan sang film saat dia berpura-pura berada di pihak yang baik Ditambah lagi, filmnya gak punya motivasi yang kuat dalam tujuannya menjatuhkan Inggris Selain permasalahan film, hal yang kurang maksimal dalam film The Kingsman adalah efek visual darahnya Sebagai film dengan rating penonton di atas usia 18 tahun The Kingsman sama sekali tidak ragu memperlihatkan munceratan darah Sayangnya efek visual munceratan darah yang ditampilkan dalam film ini malah terlihat begitu palsu Seperti efek visual darah film berbajet rendah Sebagai film dengan rating penonton di atas usia 18 tahun The Kingsman sama sekali tidak tanggung-tanggung dalam menampilkan adegan pertarungan yang brutal Walau plot twist filmnya kurang memuaskan Kamu tetap bisa merasa dipuaskan dengan setiap adegan pertarungan yang ditampilkan dalam film ini Namun dari semua adegan pertarungan The Kingsman Salah satu yang paling berkesan adalah adegan pertarungan antara Orlando Oswald Conrad Oswald dan Sola melawan Grigori Rasputin Chris Ivan yang memerankan Rasputin menjadi bintang utama pada adegan pertarungan tersebut Jelas saja adegan pertarungan antara Rasputin cukup mencuri perhatian Karena dia menampilkan gaya bertarung unik dengan memasukkan elemen balet Di saat bertarung dengan brutal Rasputin juga terlihat seperti sedang menari Ditambah lagi Rasputin adalah karakter yang paling eksentrik dan menonjol di dalam film The Kingsman Penggemar seri film Kingsman tentunya gak boleh melewatkan film prequel ini Walau ceritanya gak sekuat dua film sebelumnya The Kingsman masih sangat layak untuk ditonton Karena sajian aksinya yang tidak mengecewakan Demikian review film The Kingsman Buat kamu yang akan menonton film di bioskop Jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan Dengan menggunakan masker dan menjaga jarak Terima kasih, selamat menonton dan sampai jumpa